Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Perjalanan Sihauk. Ekspedisi malam ini, Perjalanan Sihauk bersama tim menuju titik lokasi Nusa Larang, atau disebut juga Nusa Gede, di mana Nusa Gede ini merupakan salah satu makom dari Raja Panjalu yang bernama Rabu Hariang Kancana. Ikuti Perjalanan Sihauk. Terima kasih telah menonton. Selamat malam ini jam setengah satu malam kita berada di gerbang Makom daripada Prabu Hariang Kencana di Nusa Gede di Nusa Larang, Panjalu. Mas Irvan, opening biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Perjalanan Sihauk. Malam-malam, Alhamdulillah bisa berziarah ke makam Prabu Hariang Hariang Kencana. Ikuti Perjalanan Sihauk. Kemudian dari Jakarta nih. Dari Connet. Saya Assalamualaikum dari Banjar. Ini Gus Anwar. Ini Haji Anwar. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar. Mengikuti Perjalanan Sihauk malam ini untuk berziarah ke makam Prabu Hariang Kencana di Situ Gede, Panjalu, Ciamis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Karimun Putih di Kebunyutan Sawal merupakan putra dari Batara Layak, Batara Layak merupakan putra dari Batara Tesnajapi. Prabu Haryang Kencana memegang kekuasaan kerajaan di Panjalo setelah Prabu Haryang Kuning. Nah ada sedikit perselisihan, akhirnya Prabu Haryang Kuning menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Haryang Kencana. Yang kita kenal dengan peristiwa Rancabirim yang dilerai oleh Eyang Aji Putih Kampung Jaya yang merupakan sahabat sekaligus Panglima Pengawanya Prabu Boros Ngora. Direkomendasikan oleh Prabu Boros Ngora untuk menyelesaikan persoalan pertikian ini, kayak kesalahpahaman saja. Nah lalu dari Prabu Haryang Kencana memiliki putra, yaitu Hariang Kajut Kandalikan Cancana itu yang dimakamkan di ujung tibu. Di ujung tibu, nah lalu memiliki cucu ya, kecucu kayak jadinya, yaitu Haryang Cayut Martabaya yang di hujung Winangun. Lalu dari situ ada ke bawahnya beberapa angkatan lagi. Oh iya, berarti cilsilah penjalan itu sendiri yang memegang terakhir berarti yang ada di sini? Kerajaan terakhirnya begitu? Kerajaan terakhirnya, misalnya Allah yang memegang di sini. Ya kita datang sini dan mereka mendoakan ya, mendoakan leluhur kita, orang-orang tua kita, karuhun-karuhun kita. Intinya ya kita bertahpapurlah, kan? Kebetulnya kita berniat ke sini bukan untuk meminta apa-apa, tetap kita meminta kepada Busti Allah datang ke sini, mendoakan leluhur kita agar ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pedang, peninggalan Prabu Sanhyang Boroskora di bumi alit. Nah, itu ada pesan dari Eyang bahwa barang siapa yang mau berjarah kepada saya, silahkan lihat pedang itu. Tapi kita jangan salah persepsi, bukan berarti kita menganggap bahwa Eyang Boroskora ada di pedang itu. Tapi kita ya mengevaluasi minta favorit perjuangan beliau sampai panjalu sekarang seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!